Mantan wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka melakukan aksi belusukan bersama penguasa Pura Mangkun Negaran, Mangkun Negara 10 atau yang kerap disapa Gusti Breh di beberapa lokasi di kota Solo, Jawa Tengah. Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah kampung Puncang Sawit, Jebres pada 26 Juli. Usai sholat Jumat, Gibran dan Gusti Breh membagikan buku tulis dan susu kepada anak-anak serta masyarakat dengan memasuki ganggang sempit di kampung tersebut sembari menyapa masyarakat. Mereka juga menyempatkan melihat rumah produksi UMKM pembuatan tahu. Gusti Breh mengaku senang memenuhi ajakan wakil presiden terpilih tersebut untuk bertemu dengan banyak warga demi mengetahui permasalahan di daerah pinggiran. Sementara Gibran menyatakan kegiatan tersebut hanya sebatas kegiatan usai sholat Jumat bersama. Jumatan saja sambil bagi-bagi susu ini loh, bucah-buccah. Kan tadi makan siang gratis di Oppo SD Tuku. Kalau pada akhirnya nanti Maggibran memang memberikan hubungan ke Sipri untuk melanjutkan pemerintahan di Solo, kita peranggapan dari Sipri seperti apa? Kita tidak pernah tahu ke depannya seperti apa, masyarakat kita sambil mengalir, sambil melihat nanti ke depannya seperti apa. Nama Gusti Breh memang belakangan santer dikaitkan kepilakan daerah Solo. Selain dukungan dari warga, Partai Solidaritas Indonesia pun telah memberikan rekomendasi dukungan kepada Gusti Breh untuk maju sebagai bakal calon wali kota Solo. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriyani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!